Intro Tentunya, impian tanpa strategi cuma jadi angan-angan saja. Apalagi di dunia digital ini yang semakin virtual dan mengawang-awang, kita butuh strategi yang lebih bold, lebih konkret, dan menggerakkan kita ke tujuan kita. Eh bentar, belum kenalan ya. Kenalan dulu dong. Halo, nama aku Ahmad Musafiasan, atau biasa dipanggil Mus. Ini tahun kelima aku kerja di Telkom di bidang Business Strategy and Development di Unit Corporate Strategic Planning. Nah, ngomongin Business Strategy and Development tentu nggak lepas dengan yang namanya analisis dan perencanaan. Apalagi nih di perusahaan sebesar Telkom, banyak banget yang perlu kita pantau. Banyak banget perspektif yang mesti kita pahami untuk membuat strategi yang komprehensif. Bidang pekerjaan ini tuh kayak navigator loh, jadi kita mesti mikir, apa ya peluang dan hambatan bisnis kita, apa sih kelebihan dan kekurangan dari bisnis kita. Lalu kita berikan opsi-opsi yang relevan untuk nantinya dipilih, mana nih yang menghasilkan value terbaik untuk Telkom. Dalam menyusun strategi, kita perlu align atau selaras antara corporate strategi, ini strateginya Telkom secara umum, lalu bisnis strategi, strategi anak perusahaan, produk maupun bisnis kita, dan fungsional, di mana ini adalah operasional dan support. Sehingga kita perlu paham, gimana sih tren industri di luar sana, apa sih yang pelanggan kita mau, lalu bagaimana kita meng-create produk dengan beragam plus minusnya, sehingga disukai pelanggan dan bisnis kita terus tumbuh. Di era digital ini, perubahan sangat cepat terjadi. Inovasi teknologi yang dulunya butuh belasan sampai puluhan tahun, sekarang bisa kita lihat dalam satu atau dua tahun, inovasi besar terjadi. Strategi jangka panjang lima tahun, perlu penyesuaian juga. Ini yang challenging, tapi seru, karena kita bisa membuat strategi yang adaptif, yang fleksibel, tapi tetap efektif. Buat teman-teman semua yang mau join bisnis strategi and development, jangan ragu ya, jangan terlalu khawatir, harus bisa buat strategi yang sempurna. Karena kita dalam proses strategi, pasti butuh iterasi dan evaluasi. Kita juga dapat mentor kok, sama circle yang penuh dengan positivity. Sama, kita dapat training tentunya di telkom, sehingga membantu formulasi. Berguna banget untuk kompetensi diri ya. Dan saya takut mencoba, karena dalam menyusun strategi, mau cepat atau lambat itu relatif. Semakin banyak kita belajar, semakin kita baca, maka akan semakin cepat dan tepat kok dalam menyusun strategi. Jadi menyusun strategi itu kayak menyusun kepingan puzzle. Awalnya nih, kita emang bingung nih, beberapa bagian kita nggak tahu. Tapi seiring beragam perspektif masuk, maka kita pasti tahu, dan kita bisa dapat strategi yang utuh. Rencana yang baik itu, yang bisa melakukan justifikasi dan evaluasi. File fast, learn fast. Jadi ketika secara justifikasi sudah oke, maka lakukan. Jika belum 100% berhasil, kita bisa melakukan evaluasi untuk strategi yang lebih baik ke depannya. We either win or learn. Buat teman-teman yang punya ide dan passion yang besar untuk membawa digitalisasi Indonesia ke arah yang lebih baik, yuk join Telkom lewat program GPTP. Kita sama-sama bangun Telkom dan Indonesia. Kita tunggu ide-ide besar kalian ya. Terima kasih telah menonton!